Halo guys, lagi-lagi sama gue Alil Aryadi, so hari ini gue akan ngasih tips ke kalian, jadi kalau misalnya kalian magician pemula yang akan fokus di kartu, kalian harus wajib bisa ini, ini namanya ada yang bilang namanya Faro, ada yang bilang namanya Rio Sato, ya pokoknya itulah pokoknya ya. Kalau misalnya kalian main sama orang, kalian bisa ngocoknya seperti ini, ganteng gak? Oke, yang pertama untuk teknik ini itu caranya ngambil kartunya, jadi pertama cara ngebagi duanya, jadi cara ngebagi duanya adalah gini, ini diambil setengah, ini diambil setengah, gini, dipegang seperti ini. Oke, sekali lagi, cara ngambil setengahnya itu adalah, kan pasti kalian kalau misalnya awal-awal gitu ribet ya, nah cara ngambil setengahnya gini, ini dibagi dua, langsung diambil pakai tiga jari ini, atau empat jari inilah, gitu. Langsung pindahin ke jempol, gitu. Nah, ini agak sulit nih guys, disini agak sulit, kalau misalnya kalian masih awal-awal, cara gini ini ya, itu gini, jadi kan kalian kalau misalnya pas awal-awal itu kan sulit ya, untuk seperti ininya, untuk awal kalian sulit. Kalau misalnya kalian ribet, nah kalian belajar satu tangan dulu aja, gitu, dimana-mana gitu ya kan, latihan, latihan, begini terus nih, jadi yang ininya jari teluncuknya itu nahan. Yang jempolnya, kebanyakan nih salah nih begini, jadi kalau begini itu dia jarang-jarang, apa namanya, nyisihin kartunya itu jarang-jarang, jadi harus miring jempolnya, harus seperti ini miring. Kalau begini kan agak sulit ya, jadi begini, tuh, sama juga, yang sebelah kiri juga sama, jari teluncuknya nahan, jempolnya gini, miring. Jadi kalau misalnya kalian belum terbiasa, yaudah biasain gini dulu aja. Kalau misalnya belum biasa juga, sama yang tadi gue bilang, jadi tangan kanan dulu, udah tangan kanan, tangan kiri. Kalau misalnya kalian udah lancar, baru tinggal digabungin dia. Satu kartu dulu, satu kartu lagi, baru dikumpul. Dia secara otomatis udah masuk ke dalam. Udah seperti ini bentuknya. Oke, udah seperti ini. Nah, gimana caranya? Nengkukinnya gini, kan kadang kan untuk awal tuh agak sulit. Biasanya tuh kayak gini, biasanya, biasanya. Nah, caranya adalah, dibagi dua, gini. Ya kan, dibagi dua gini. Udah dimasukin tadi, kalian udah latihan kayak gininya nih. Udah latihan, cebar di, dimasukin gini. Nah, ini tahan nih. Sepertinya ini ditahan. Jadi, jari ini juga menjaga biar dia nggak langsung nyatu, gitu. Jadi, langsung dilepas. Gitu. Sekali lagi ya. Ini. Ini ditahan. Ini ditahan. Terus ini dilepasnya dikendorin. Dikendorin aja, dikendorin. Yang ini, yang jari yang di bawah ini. Yang ini dikendorin. Nah, dia udah otomatis. Jadi rapih. Jadi terlaca. Tuh. Gitu. Ah, susah bang. Susah, susah. Susah, ya kan? Susah. Latihan makannya. Kalau misalnya latihan, nggak makan lagi. Susah sih menurut gue. Kalau kalian latihan tepuk. Kalau nggak salah, dulu gue belajar. Seperti ini. Rutin. Setiap jam itu. Tiga hari gue bisa belajar kayak gini. Dulu. Waktu gue SMA. Nanti kalau misalnya kalian udah bisa begini. Kalian tinggal bisa diimprove nih. Diimprove-nya tuh banyak. Improvenya tuh gini. Ini bisa begini. Pake jempol. Ini kalau misalnya kalian main di table ya. Kalau misalnya di depan kalian ada meja. Bisa kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kalau tadi kan pake jempol nih. Yang begini. Ini pake jempol. Kalau yang ini beda lagi. Kalau yang ini sama juga pake jempol. Cuman posisinya beda. Jadi di sini. Jadi yang tetap. Yang jari kunjuk tetap nahan. Yang jempolnya gini. Jadi kalau misalnya di jaringan satu. Jadinya seperti ini. Gini. 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 Tuh. Ini. Sudah seperti ini. Tinggal dirapihin aja. Carang rapihinnya juga beda. Jadi setiap sudut kalian main dua jari ini. Jari jempol sama kunjuk. Jadi dari sudutnya. Kedua sudutnya. Kedua sudut kartunya. Di rapihin aja gini. Gitu. Lagi ya. Nih. Gini. Sekali lagi. Ini gini. Kalau mau lebih gaya lagi. Biar lebih gaya lagi. Nih ambil duanya gini. Gini. Gini dulu dirapihin. Carang rapihinnya gini. Baru dijadiin satu. Ini di rapihin ya. Kelihatan kayak profesional kan. Sekali lagi deh. Nih. Oh iya. Gue mau kasih tau. Kartunya pake kartu apa bang. Ya kan. Pakainya. Pakainya kartu apa aja lah. Kalau menurut gue untuk awal. Nanti kalau misalnya kalian. Udah. Apa namanya. Kalau misalnya kalian udah bisa. Bisa kalian pake bicycle. Kartu bicycle bisa. Gue pake kartu ini. Karena pengen sama-sama kayak kalian. Gitu. Biar. Belajarnya dari. Nol banget. Gitu. Dari kartu yang. Gak harus kartu bicycle. Sampai jumpa. Terima kasih.